Jualan ini di depan rumah aja itu laris manis dan yang antri itu panjang banget Bisa buat nabung berangkat umroh guys Yuk kita bikin sama-sama Ini adalah kuih tradisional yang rasanya enak Disukai semua orang Tapi yang jualan jarang banget Ini artinya saya ingin kita kurang Yuk kita bikin sama-sama Oke langsung aja kita buat ya Pertama kita siapin dulu nih air secukupnya Ini kita mau bikin unti kelapanya Sebenernya biasanya ini pake gula merah Tapi karena disini kita pake gula putih Jadi aku kasih warna ya Masukin air vanili secukupnya Terus kasih pewarna hijau Aku pake pewarna hijau boleh ngerti dengan warna lain Aduk sampe rata Terus kita panasin Lanjut di depan kompor Masukkan kelapa paru setengah tua Aku pake 100 gram kelapa paru setengah tua ya Tapi nanti disini yang dipake itu sedikitnya aja Kita masukin air tadi Terus tambahin gula secukupnya Aduk terus Jangan sampe gosong Nah ini masaknya itu sampe dia kering Nanti kalo misalnya udah kering kayak gini Berarti udah mateng Dan siap disimpan ya Kemudian kita masukkan tepung ketan Aku pake 200 gram tepung ketan Kalo misalnya disendokin Ini takarannya 20 sendok makan Kemudian nanti kita kasih garam secukupnya ya Supaya rasanya ada gurih-gurihnya gitu Boleh dikasih vanili Tapi disini aku gak pake vanili Oke ini udah tepung ketannya Tambahin garam secukupnya Kemudian 150 ml air hangat Sambil diaduk terus ya Terus diaduk Karena nanti dia ini agak susah ya Nyampurnya Jadi kita pake bantuan tangan Sampai kayak gitu bentuknya Terus kita siapin wadah Siapin juga saringan Jadi nanti si tepung ketan Yang udah kita campur tadi Itu disaring ya disini Supaya teksturnya nanti halus Tuh kayak gitu ya Kita ayak Nanti bisa pake bantuan tangan Di atasnya di tekan-tekan gitu Atau nanti bisa pake sendok Pokoknya lakukan proses ini Sampai dia selesai Nanti kalo misalnya Udah kayak gini Udah siap untuk dimasak ya Kita panaskan teflon Nah kita ayak nih Di atas teflon kayak gini Jangan terlalu tipis Karena nanti dia retak-retak deh Kalo terlalu tipis Kalo udah Kalo bisa kita goyang sedikit tuh Agak disentuh Dan dia bisa Lepas dari teflon Berarti dia udah mateng ya Udah siap untuk kita isi Nah itu udah berartikan Kita isi dengan Ini yang pertama Kita pake unti kelapanya tadi Sudah diletakkan di bagian tengah-tengahnya Baru kita lipat nih Jadi aku pake bantuan 2 sendok Cabai kayak gini Oke ini udah siap nih Diangkat Nah kayak gitu aja ya Kira-kira Bisa dilipatnya lebih kecil lagi Tapi aku lipat 2 kayak gini aja Selain kelapa Kita bisa isi juga Dengan selai-selai yang lain Kalo disini aku contohnya Pake coklat Tuh udah Lakukan prosesnya Sampai selesai Dan ini dia Cara gendis kita Udah jadi Ini yang coklat Terus kalo yang ini Yang unti kelapa Sebenernya bagian luarnya ini Si tepung ketan Juga bisa diwarnai loh Bisa warna hijau Warna ungu Atau warna apa gitu ya Hmm Kita cobain buka Wah Cantik sekali ya Tuh Kelihatan Ini paling mantep Dimakan waktu hangat-hangat Jadi agak krenyes-krenyes gitu Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini enak banget guys Tuh Kalo misalnya agak sedikit dingin Dia biasanya agak lebih Nonyet gitu ya Apa ya Agak lebih lentur Agak narik-narik dia Nah Kalo yang ini Yang isian coklat Tuh Mudah banget kan bikinnya Makasih banyak ya Sedang mampir Selamat mencoba di rumah Mereka rezeki sehat selalu Tuh selamat menikmati